Intro Halo guys selamat datang di Andres Mentoran Hidup Channel Dalam episode jajan-jajan Episode jajan-jajan kali ini kita bakal nyobain jajanan kaki lima ala Korea Ini adalah episode yang ketiga Dan yang ini kelihatannya lebih menarik karena mereka punya gerai lebih luas Dan juga jenis jajanan Korea yang lebih beragam dibanding dua episode sebelumnya Nah daripada penasaran langsung aja kita cobain dan kita review bareng-bareng Namanya apa sih bang? Namanya apa ini? Apa? Namanya apa? Masjidah snack Masjidah snack Jajanan Korea gitu ya? Iya Oke guys sekarang kita cobain Korean Street Food Seafood ala Masjidah Masjidah kali namanya ya Ejaannya agak susah Dan ini adalah Korean Street Food yang ketiga atau Korean Street Food yang ketiga yang bakal kita cobain Setelah kemarin dua episode berikutnya Nah untuk Masjidah atau Masjidah ini Bargu ini jauh lebih lengkap ya Dari tadi mereka pake counternya juga lebar banget Jenis variannya banyak banget Tadi gue buru-buru dan sudah agak malam Jadi mereka menunya tinggal dikit Kayaknya gue mesti balik lagi kapan-kapan Ngambil agak siang Maksudnya gak terlalu malam Supaya menu-nya banyak gitu Dan tadi gue minta yang dicampur Dan itu kayaknya banyak banget loh guys Dan ini spesial banget Karena kemarin-kemarin kan kita gak ada mie ya Ini ada mie-nya Nah untuk episode kali ini Ini adalah versi campur Jadi rasanya di dalam itu pasti kecampur-campur Tapi ke depannya Atau nanti kita bikin episode satu lagi Kita bakal review orang Lebih prepared Nah sekarang gue pengen nyobain Gimana rasanya Dan kita bakal nyobain Dari yang kemarin-kemarin itu ada Kita nyobain menu utama Yang dimana-mana pasti ada Yaitu Yang namanya tepoki Kita bakal nyobain tepokinya dulu Kayak gini Jadi penampakannya mirip kayak Jejalan Korea yang kedua yang kita coba kemarin Sekarang pengen nyobain rasanya Kayaknya salah Itu bukan tepoki Tapi lebih ke apa ya Lebih ke sosis Tapi sosisnya enak ya Walaupun misalnya ini semuanya Ini dijual 12 ribu Tapi sosisnya enak Sekarang kita nyobain yang baso ikannya Baso ikannya kira-kira rasanya gimana Penampakannya kayak gini guys Baso ikannya juga enak Gak kalah sama Yang kemarin episode 2 kita cobain Gak kalah Cuma ini kan Nentara gue kelamaan Atau tadi mereka udah mau selesai Jadi gak terlalu panas sih Ini harusnya dimati panas Itu lebih dapet Sekarang kita nyobain yang Ini mungkin yang episode 2 kemarin Kita ngomongin yang kayak kepitingnya gitu Sekarang kita cobain Nice Ini juga enak Cuma Kalau yang kemarin-kemarin itu kan Dia lebih kayak direndam Atau direbus dalam kuah yang lebih dalam gitu ya Jadi mereka Agak sedikit benyek Ini terserah sih Lebih suka main yang mana Yang lebih yang empuk Atau yang Agak bertekstur Kalau ini dia agak bertekstur Jadi agak keras sedikit Makanya sekali lagi Tergantung selera masing-masing Tapi yang jelas Bumbu Atau sausnya ini Itu benar-benar pedas Jadi kalau sekali lagi Memang makanan korea ini Khusus buat orang Yang suka makan pedas Kalau misalnya enggak sih Kayaknya agak menyiksa ya Nah terus ada lagi nih Ini apa ya Ini mungkin Ikan kali ya Tapi gue penasaran Gue pengen nyobain rasanya dulu gimana Wow Rasa sama Kas ke ikan-ikanan gitu Terus yang ini Jadi kayak Apa ya Kayak ada berwarna-berwarna gitu Saya yang cobain Wow Ada sensasi keju yang kuat Nais Terus yang ini Mungkin odeng kali ya Penampakannya sepintas kayak tahu Rasanya gimana Benar Yang barusan itu odeng Tapi dia lebih tebel Terus yang terakhir Ini kayaknya baso biasa ya Kayaknya Kita cobain Rasanya benar-benar Baso ayam Gue susah mendeskripsikannya Ini antara Baso ayam Atau baso daging Tapi seratnya itu Berasa banget Dan Bukan baso abal-abal Nah sekarang Gue penasaran Nyobain mie-nya Kalau kemarin yang Di dua episode sebelumnya Kita Nggak ada mie-nya Ini ada mie-nya Gue pengen nyobain mie-nya Gila Mie-nya ternyata banyak juga guys Dan Tadi untuk harganya Ah Gue lupa tadi harganya berapa ya Tapi kalau nggak salah Tadi harganya itu 10 ribu Kalau cuma Yang kayak Topoki dan lain-lainnya Nah untuk Kalau pakai mie ini Dia nambah 2 ribu Jadi kalau beneran Ini nambah 2 ribu Mie-nya 2 ribu Dapat sebanyak ini sih Parah sih menurut gue Banyak banget Gue pengen nyobain mie-nya Tadi kasih ekstra kuahnya Banyak sama si bro Yang jualan Kita coba sekarang Wow Pada smank dis Rasa pedasnya itu Identik dengan rasa samyang Ya Bener-bener kayak rasa samyang rasanya Wow, identik Dan ini pedas banget Wow Dari ketiga Jetsonan Korea yang udah kita cobain Buat gue yang paling recommended itu Yang ini Baik dari segi rasa Dari segi porsi Dan dari segi harga Tapi untuk harga gue gak tau Apakah ini mereka lagi masalah promo atau bagaimana Tapi buat gue Rp12.000 sebanyak tadi Dan sekomplete tadi Super worth it sih Worth it banget Wow Tapi kayaknya gue mesti balik lagi ke sana Supaya dapat review yang lebih detail Dan hard buat yang lebih awal Kayaknya Bakal lebih enak Kalau misalnya kita pesan beberapa porsi So itu dia buat Jajan-jajan kali ini Dimana kalian kita nyobain Untuk ketiga kalinya Jajanan Korea Dan buat gue ini sangat recommended Buat kalian pecinta pedas Thank you for watching guys Sampai ketemu di jajan-jajan episode berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!